Joko Chandra kembali mangkir dalam persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim memutuskan untuk menunda persidangan peninjauan kembali berkara kasus hak tagi Bank Bali dengan terpidana Joko Chandra. Untuk ketiga kalinya, pemohon PK Joko Chandra mangkir dalam persidangan pemeriksaan berkas peninjauan kembali. Tim Kuasa Hukum Joko Chandra, Andi Putra Kusuma, membacakan surat terbuka yang dituliskan Joko. Dalam surat itu, Joko mengaku tidak hadir karena sedang sakit dan dirawat di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, ia meminta kepada Majelis Hakim agar proses persidangan dilakukan secara daring. Ketua Majelis Hakim, Nazar Efriandi, menyampaikan tidak akan memberikan kesempatan lagi bagi pemohon. Dengan alasan, dalam surat itu, pemohon tidak ada niatan untuk hadir, bahkan meminta persidangan dilakukan secara daring. Selain itu, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Joko sebanyak tiga kali, namun tidak diindahkan. Hakim memutuskan persidangan ditunda hingga 27 Juli 2020. Bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, melalui surat ini, saya memohon kepada Majelis Hakim yang meriksa permohonan penjual kembali agar dapat melaksanakan pemeriksaan alasan penjual kembali melalui persidangan secara daring atau telekompres. Demikian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penjual kembali dapat mengabulkan permohonan ini. Terima kasih. Karena surat ini tidak pasti bahwa dia hadir. Bahkan dia meminta telekompres. Kan telekompres tidak bisa. Berdasarkan saya memang nomor 1 tahun 2000. Saat tadi. Makanya bagaimana saya saudara? Tetap bermohon seperti itu. Tetap yang boleh.